Tim Gatot Kaca dan Sri Kandi cabang olahraga atletik Panyumas tulang 5 emas, 3 perak dan 1 perunggu diajang pekan olahraga Provinsi Jawa Tengah yang dikelar di Patiraya. Cukup membanggakan perolehan para Gatot Kaca dan Sri Kandi Panyumas di cabang olahraga atletik di bawah asuhan pelatih Pindadamiastri Fitri Gandarto mengantarkan para atlet meraih 5 emas, 3 perak dan 1 perunggu Ketua Pasi Panyumas Bambang Widodo mengatakan atlet Panyumas sungguh sangat membanggakan dengan perolehan medali tersebut ia berharap kedepan atlet Panyumas bisa lebih meningkatkan kemampuan sehingga dapat menyumbang medali lebih banyak lagi untuk cabang atletik Salam olahraga, saya Bambang Widodo, Ketua Pasi Kabupaten Banyumas menyampaikan terima kasih untuk Gatot Kaca dan Sri Kandi Pasi Banyumas yang sudah memberikan 5 medali mas, 3 medali perak, 1 medali perunggu terima kasih kepada Pemkap Banyumas dan Koni Banyumas 5 medali perak untuk cabang lempar lembing diraih Atina Nurkamila Intan Bahtiar tolak peluru diraih Atina Nurkamila Intan Bahtiar, gawang 100 meter putri oleh Yunike Yesika Milenia gawang 400 meter putra oleh Fani Setiawan dan Estafet 4x400 meter putra oleh Akmal Farhan, Riko Adi Prayogi, Novianto dan Fani Setiawan sementara perolehan medali perak diraih untuk cabang olahraga gawang 400 meter putra oleh Novianto 4x100 meter putra oleh Akmal Farhan, Riko Adi Prayogi, Ajeng Fajar dan Fani Setiawan 400 meter putra oleh Novianto sedangkan untuk medali perunggu berhasil dikumpulkan dari cabang lari mix atau campuran 4x400 meter oleh Riko Adi Prayogi, Yunike Yesika Milenia, Fani Setiawan dan Kamelia Melani Arinu Groho, Punyumas, TV, Laporkan